Halo semua, namaste, assalamualaikum, welcome back to my channel Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tres Nani, di channelku ini sering ngebahas tentang self development, spirituality, mental health Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang ada di postingan aku di Instagram yang ini Oke, sebelum kita mulai Berhubung, permintaannya banyak untuk aku melanjutkan kelas online volume 1 dan volume 2 Kemarin banyak yang ketinggalan, siapa yang ketinggalan? Jadi aku perpanjang guys, untuk volume 1 di tanggal 30 Agustus minggu depan Dan volume kedua di tanggal 31 Agustus di minggu depan juga Jadi buat kamu yang mau join, oke Langsung klik link yang ada di deskripsi bawah Oke, perbedaannya apa? Kalau volume 1, kamu mau belajar tentang bagaimana cara manifest dimulai dari nol Apa itu law of attraction, bagaimana cara scripting, afirmasi, visualisasi, bermeditasi Apakah harus setiap hari, apakah harus konsisten, bagaimana cara let go Kita ngomongin juga, gimana cara doa supaya cepat tembus ke langit Apakah hidup kita saat ini hasil dari manifest atau memang sudah takdirnya Dan masih banyak lagi Jadi buat kamu yang mau belajar manifest dari nol, boleh banget Oke, join di volume ke satu Tapi buat kamu yang paling tidak sudah paham tentang hukum alam dan sudah praktek gitu ya Boleh banget langsung gas ikut kelas lanjutan di volume kedua Dan yang paling penting, kamu boleh banget sharing pengalaman berhasil kamu Supaya netizen yang lain terinspirasi Kemarin juga banyak tuh yang bikin WhatsApp group Jadi mereka bisa dapat teman-teman baru Jangan khawatir, disini semuanya sama, oke Nggak ada yang lebih bodoh, nggak ada yang lebih pinter Berapapun usia kamu, mau perempuan, laki-laki, semua sama Kita belajar bareng-bareng, pokoknya nggak ada yang akan ngejudge kamu Nah buat yang mau langsung ikutan volume kedua Boleh banget tanpa harus ngikutin volume ke satu Tapi balik lagi, paling nggak kamu udah tau Gimana cara scripting, afirmasi, bervisualisasi Jangan sampai kemarin ada di volume kedua Teman-temannya dia tanya nih Gimana sih cara scripting, apakah harus setiap hari, apakah tulisannya harus sama gitu Oke, karena itu dibahas di volume ke satu Pastikan kamu ikutin tuh volume ke satu Kalau kamu bener-bener nggak tau caranya dan baru mau mulai Oke, nggak ada kata terlambat Berapapun usia kamu, mau 30, 40, 50, 60 Dan nenek-nenek pun, ayo join Karena kalau kamu ngeliat video ini, bukanlah hal yang kebetulan Ini memang sudah panggilan dari yang di atas Untuk kamu memperbaiki diri dan belajar hal baru Kita juga ngomongin tentang Kenapa ya udah banyak orang yang berdoa siang malam Bahkan udah ke tanah suci Tapi kok doa-doanya susah dikabulin Dan dia masih sial terus Nah, itu dibahas di kelas online aku Langsung klik link ada di deskripsi bawah Kita berjumpa di sana, oke? Sekarang kita buka dulu nih Instagram Aku bener-bener pilihnya random aja Aku nggak pilih kasih Nih, ada di postingan yang ini ya Tuh Coba sekarang kamu berdoa dulu Semoga pertanyaan kamu dibacain ya Pertanyaan nomor satu dari Kak Ruli Utami Kak, bagaimana caranya agar energi tetap stabil di saat bertemu negatif energi Selain meditasi, apakah ada teknik lain? Oke, jadi pertanyaannya bagaimana cara kita cleansing negatif energi gitu ya Sekarang aku tanya sama kamu Negatif energi ini timbul sumbernya dari mana? Apakah dari keluarga kamu, pertemanan, lingkungan kantor, atau pacar gitu ya Kalau ternyata sumber si energi negatif ini berasal dari rumah kamu Ya udah, coba kamu keluar Cari kerjaan yang jauh atau merantau Oke, kalau emang ternyata kamu bener-bener nggak bisa nih ninggalin orang tua Karena orang tua lagi sakit gitu misalnya Ya udah, kamu ngerawat aja orang tua Bagaimanapun mereka negatif Ya, kamu berdoa aja Minta Tuhan untuk membolak-balikan hatinya Agar bisa lunak, agar bisa positif, agar bisa baik Karena nggak ada jalan lain yang bisa kamu ambil Selain kamu keluar dari rumah tersebut Kalau memang bener-bener kamu nggak bisa banget keluar dari rumah Ya udah, terima dan jangan ngeluh Oke, terima dan jangan ngeluh Berdoa, meditasi, scripting Minta pertolongan yang di atas, udah selesai Terus misalnya yang toxic itu pacar Atau temen Ya udah, tinggalin aja Ngapain kamu masih berada di lingkungan pertemanan atau pacar yang toxic Aduh, bikin mental health kamu gangguan sayang Terus misalnya ternyata yang negatif itu lingkungan kantor gitu ya Ya udah, kamu cabut aja You deserve to be happy Kamu bisa kok manifest your dream job Bener-bener pekerjaan seperti apa yang ingin kamu manifest Kamu bisa banget untuk mendapatkan pekerjaan itu Yang dikelilingi oleh orang-orang yang positif You deserve it, oke Jadi kalau misalnya kamu bilang Tapi say, gak segampang itu untuk ninggalin pekerjaan ini I know, I got it Saranku gini Selagi kamu masih bisa bertahan di pekerjaan itu Bertahan, tapi jangan ngeluh, oke Kalau mereka lagi gosip ngomongin orang Kamu gak usah ikut-ikutan Kalau mereka fitnah kamu Ya udah, kamu boleh nangis Tapi minta pertolongan yang di atas, oke Kalau misalnya bener-bener kamu masih bisa stay Kamu stay, tapi jangan lupa nabung Jadi kalau misalnya kamu udah enak, gak kuat Sampai kamu mungkin tipes Atau muntah, asam lambung naik Udah gak napsu, mau ngapa-ngapain Bawaannya ngeluh, terus pusing Itu udah tanda kamu harus cabut, oke Tapi sebelum kamu cabut Pastikan punya dana darurat Yang uang ini bisa cukup sampai 6 bulan ke depan Soalnya tadi pagi tuh pas banget ada netizen Bentar mana ya, aku cari dulu Ah, dia bilang kayak gini Dulu waktu Kak Trash resign Dengan alasan apa ke HRD Aku pengen pindah Kak Tapi katanya jangan pindah dulu Karena aku gak punya dana darurat Gitu, temen-temen nyaranin jangan resign Nah, terus aku bilang Kalau alasan ke HRD sih gampang Tapi menurutku Kalau belum ada dana darurat Bertahan dulu, oke Dan nabung Buat pegangan Paling gak cukup buat 3 bulan pegangan Minimal banget 3 bulan Ya, paling gak 6 lah 6 bulan ya Jadi kamu masih punya waktu 3 bulan 6 bulan buat cari pekerjaan baru Dan masih punya uang gitu loh buat makan Oke, gak nyusahin orang tua Terus gini kata dia Oh gitu ya Kak, berarti memang bertahan dulu ya Bener juga sih Kalau gak ada pegangan Malah makin pusing nanti Terus aku bilang Iya, kalau masih bisa bertahan Tahan dulu di kantor ini Paling gak maksimal 3 bulan aja Buat nabung, oke Soalnya, kalau kamu gak ada tabungan Nanti kamu nyusahin orang tua Kamu ngutang sama kakak Sama adek Sama orang tua Kalau kamu nyusahin keluarga Nanti Hasilnya apa? Orang tua Nyuruh kamu untuk cepet-cepet nikah Itu yang terjadi sama aku Zaman dulu Nah ini mungkin banyak yang relate Gimana cara kita menghilangkan Atau ikhlas Rasa kecewa Atau sakit hati Sama orang-orang yang menghina Dan lain-lain Tapi aku berusaha buat meditasi Dan bersihin hati Cuma kadang datang lagi Kalau ingat Oke Ini wajar banget ya Semua orang pasti pernah mengalami ini Kalau saranku Ini yang aku lakukan dulu ya Dan mungkin kamu juga Harus melakukannya Meditasi tetap lakukan Tapi konsisten Jangan cuma sekali Habis itu selesai Oke Bener-bener Setiap hari Jangan males Itu yang aku lakukan dulu Meditasi setiap hari Malam-malam sebelum tidur Sampai yang tadinya Aku nangis-nangis Dan selangkai 2 bulan Atau 3 bulan Udah gak nangis lagi Percaya deh Oke Ketika kamu meditasi Dan udah gak nangis lagi Tandanya kamu udah healing Jadi Kalau aku pribadi dulu Praktek meditasi Untuk cleansing negative energy Untuk forgiveness Memaafkan Itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan Oke Kamu bisa coba Bener-bener konsisten setiap hari ya Jangan males Jangan cuma kayak sebulan sekali gitu Karena gak ngaruh Kalau cuma sebulan sekali Kamu memaafkan Tapi juga Bukan berarti Kamu harus nyamperin orangnya Cukup memaafkan Di dalam hati Oke I forgive you Aku udah memaafkan kamu Kalau memori itu Datang lagi Normal Karena kita punya otak Punya memori Tapi Kamu punya power Untuk langsung Set Enggak Oke Yaudah Itu udah terjadi kok Udah di masa lalu Udah gak ada di momen saat ini Now Yang terpenting itu Right now Momen saat ini Jadi aku mau Kamu jangan fokus Ke momen masa lalu Yang udah gak ada Itu udah ada di belakang Oke Yang kamu punya saat ini sekarang Sama masa depan Oke Ini pertanyaan Pasti banyak yang relate nih Kalau mau manifest Terutama untuk seseorang Apakah sebelumnya Kita harus udah pernah Ada interaksi Dengan orang itu Atau gimana Oke Aku juga pernah baca sih Di postingan mana Itu netizen bilang Kak Kalau misalnya aku mau manifest Artis Korea Buat hubungin aku Bisa gak Katanya Nothing is impossible Gak ada yang gak mungkin Ya kan Pakai law of assumption Pakai Bervisualisasi nih Aku mau manifest Si cowok Korea Ganteng itu Buat hubungin aku Yang gak bisa Jadi bener nih Pertanyaannya ya Kamu paling gak Pernah ada interaksi Dengan orang tersebut Connection Paling gak kamu udah Pernah ada omongan Atau kenal Gitu ya Atau mungkin Satu kelas bareng I don't know Bener-bener yang pernah Ada interaksi Ya kan Connection Next Gimana cara Untuk keluar dari Zona nyaman Dan bisa ambil Keputusan sendiri Tanpa takut akibatnya Nah Memang keputusan Apapun yang kita ambil Itu pasti ada Pro kontra Ada Sisi negatif Dan positifnya Tapi Selagi Keputusan kamu itu Bermanfaat Dalam arti positif Ya kamu gak usah takut Apapun itu resikonya ya Don't be afraid To take a risk Oke Karena semua orang sukses Itu rata-rata Take a risk Berani ngambil resiko Jarang banget Aku temuin orang-orang sukses Di luar sana Yang berasal dari Zona nyaman Gak ada Pasti mereka Antara merantau Mencoba bisnis dari nol Gagal berkali-kali Tapi mereka keep going Dan seterusnya Oke Jadi kalau misalnya Kamu gagal Gak apa-apa Justru aku mau Mengucapkan selamat Yang penting kamu udah coba Daripada kamu Sampai tua Umur 70 Meratapi nasib Kenapa sampai sekarang Belum pernah mencoba Impian kamu itu Yang setelnya lebih parah Kamu membuang Masa muda Dengan Stay di zona nyaman Yang gitu-gitu aja Jadi kegagalan tuh normal Artinya Kamu udah mencoba Gitu Pokoknya Penawaran apapun Di depan mata kamu Ambil Selagi kamu cocok Selagi kamu suka Selagi gajinya oke Gak usah gengsi Aku selalu bilang Kayak gitu ya Say tapi aku lulusan S1 Masa aku cari kerjanya Jadi tukang Ojek online Lah emang Kalau misalnya Kamu dapet Uangnya Halo Kenapa Yang penting kan Kamu bisa survive Yang penting kamu bisa Beli beras Beli susu Oke next Bagaimana cara Membersihkan Atau melakukan Inner work Bisa gak Kalau sambil Scripting manifest Sama take action Menurut Cutress Better Selesaikan Satu-satu Atau Dijalanin semuanya Nah kalau aku pribadi Zaman dulu Sambil berjalan Oke Misalnya malam-malam Aku meditasi Untuk cleansing Negative energy Memaafkan Terus juga Sambil scripting Dream life Aku terlihat Seperti apa Dream job aku Bagaimana Gitu kan Terus sambil Take action juga Tapi Selagi kamu Praktek ini semua Kamu juga benerin Sifat toksi kamu Oke Udah Unfollow deh Akun-akun gosip Gak penting Yang ngomongin orang Kamu mulai Nonton video-video Yang bermanfaat Konten-konten Yang bagus Gitu ya Yang bikin kamu Jadi pengen Take action Gitu Gimana caranya Mengontrol pikiran jelek Biar gak jadi Realita kita Thank you Semoga kepilih Nah sebenarnya Pertanyaan ini Pernah dibahas di buku The power of your subconscious mind Jadi di buku itu dibilang Jangan khawatir Ketika mungkin 5 tahun lalu Atau 10 tahun lalu Kamu terus-terusan mikirnya negatif Tentang penyakit Misalnya gitu Terus kamu takut nih Kalau Semua yang udah kamu ciptakan Di masa lalu Yang negatif itu Menjadi kenyataan Oke Jangan khawatir teman-teman Karena gini Kamu bisa Ini istilahnya ya Reprogram your mindset Ibarat kata gini Kayak kamu keracunan makanan Oke Abis makan seafood Tiba-tiba badan kamu Gatel-gatel Banyak racun nih Di badan Nah gimana cara Kamu cleansing Atau membersihkan Si racun-racun Di badan kamu itu kan Dengan kamu minum obat Anti alergi Atau Minum air kelapa Gitu kan Nah sama halnya Dengan mindset kita Jadi kalau dulu-dulunya Kita negative thinking Seuzon terus ya Dan takut itu menjadi kenyataan Selagi detik ini Kamu ubah Pikiran kamu menjadi positif Yang negatif dulu Gak memiliki power Untuk menjadi kenyataan Oke aku ulang lagi Jadi contoh gini Dulu Kamu selalu berpikir kayak Aduh gimana ya Aku sering makan junk food nih Aku males olahraga Nanti kalau aku kena kanker Gimana ya Gitu kan Kalau misalnya ini tumor Aku takut nih Terus kamu baca-baca google Pokoknya negative thinking Terus gitu Nah tenang aja teman-teman Karena si negative thinking Yang dulu kamu buat Gak memiliki kekuatan Untuk menjadi kenyataan Di masa depan Oke Selagi Ini dengan syarat Selagi Detik ini Kamu udah Di program ulang Alam bawah sadar kamu nih Pikiran kamu Ucapan tulisan semua Menjadi yang bagus-bagus Gak Aku sehat Aku punya imun sistem yang kuat Everything is fine Gak kenapa-napa kok Badanku bersih Aku suka olahraga Aku suka makanan sayur Buah Menu air putih Gitu Jadi kayak Di switch Di program ulang Ibarat ini HP Oke Banyak virus Kamu masukin ke tukang servis Dibersihin itu virus-virus Di restart ulang Nah itu yang harus kamu lakukan Sama otak Oke Kalau kemarin-kemarin Negative thinking suzon Aduh nanti Pasangan aku selingkuh nih Nanti gini-gini Set Everything is fine Pikiran negatifin zaman dulu Bener-bener gak punya power Untuk menjadi kenyataan Karena Udah kamu ubah Menjadi pikiran yang bagus-bagus Lanjut Derika Anak ayam Namanya lucu ya Oke Kalau kakak Misalnya lagi down banget Dan males buat ngapa-ngapain Biasanya ngelakuin apa Biar semangat lagi Jujur guys Jujur ya Aku satu bulan Belakangan ini Pas lagi zaman di Dubai Sama ini di Turki guys Sekarang aku Di satu minggu pertama Saya jangan sedih di Turki Aku males ngapa-ngapain Gak tau kenapa Kayak lagi gak ada motivasi Pengennya di kamar aja Pengennya Nonton TV Gitu kan Kayak main HP Bener-bener gak ada semangat Atau mungkin buat kalian yang lagi putus cinta Lagi galau Mau ngapain Yaudah gak apa-apa Gak apa-apa Mau nangis-nangis seharian boleh Ya Mau di rumah aja Sambil makan popcorn Nonton Netflix Boleh Terserah kamu Tapi dikasih waktu Mau sampai Kapan nih kamu galau Misal Oke seminggu ini aku mau galau Ah gitu kan Udah stop Abis itu kamu bangkit lagi Melakukan sesuatu yang kamu suka nih Misal Selama ini kamu menunda untuk Menggambar Melukis Atau selama ini kamu menunda untuk nge-gym Gas Lakukan Biasanya orang kalau lagi down Lagi galau Gak ada motivasi Mereka males nih Bersihin kamar Kayak Ngepel Nyapu Beres-beres Ncuci piring Ncuci baju Itu Mending lakukan yang ada di depan mata kamu Jangan lama-lama Berada di 3D level of consciousness Boleh banget kamu nangis Boleh banget kamu lagi gak termotivasi Kamu lagi down That's normal You are not robot Okay You are human So it's fine Make time for yourself Atau kamu mau nyalon Pijet itu juga boleh Cara scripting yang benar Nah ini nih Kamu bisa ikutan Kelas online volume 1 Di tanggal 30 Agustus besok Oke Kita akan ngebahas semuanya Gimana cara scripting Apakah harus setiap hari Bagaimana cara nulisnya Itu semua Next Aku jarang banget scripting Karena aku takut bosen Kalau nulis hal yang sama setiap hari Tapi aku selalu ingat Tuhan bersyukur Dan entah kenapa Setiap hal yang aku inginkan Itu aku ucapkan Lalu let go Dan kejadian Aku pikir itu amazing Luar biasa Dan sekarang aku hanya ingin Gimana cara scripting konsisten Temen-temen Aduh Aku gak tau ya Emang di luar sana tuh Banyak content creator Yang ngajarin kamu tuh Scripting setiap hari tuh Sama dengan tulisan yang sama Gitu loh Kayak orang fotokopi ya kan Kayak aku sehat Aku cantik aku kuat Aku sehat Aku cantik aku kuat Jadi gini Ini pernah aku bahas juga Di video-video zaman dulu nih Kamu bisa kepoin deh Youtube aku Yang video 3 tahun yang lalu ya Zaman awal-awal aku Ngomongin scripting Atau lagi-lagi Kamu bisa ikutan Kelas online aku Volume 1 Tanggal 30 Agustus besok Scripting itu gak harus sama Kata-katanya Jadi goalsnya sama Oke goalsnya sama apa Misalnya kamu mau Nyari kerjaan baru Atau Beli rumah di Bali Atau misalnya Buka usaha bisnis Jualan baju Dan meroket Kalimatnya gak harus sama Jadi kayak misalnya Kamu lagi nulis nih Oke hari ini aku nulis Ya kan Seperti ini kalimatnya Terus besok Kamu mau nulis lagi Terus kamu harus nyontek dulu Yang kemarin Oh kemarin kayak gini Oke aku ulang lagi Oh kemarin kayak gini Nih aku ulang lagi Kemarinnya gini Enggak kayak gitu Yang ada kamu capek Yang ada kamu gak enjoy Aku gak tau nih Kalian pada belajar dari mana sih Scripting kayak gitu Aneh-aneh di jaman sekarang Di tiktok Aneh-aneh loh Orang pada ngajarin Manifest scripting Oke jadi gini guys Scripting The power of intention Seberapa besar niat kamu Ingin mengubah hidup Kalau aku jaman dulu Kamu tanya Aku tiap hari Kenapa Karena aku bener-bener niat Mau mengubah hidupku Dulu aku gak punya duit Cari kerja susah Udah nganggur bertahun-tahun Nyusahin orang tua Aku ngerasa sial terus Jadi tuh aku bener-bener niat Mau mengubah hidupku Makanya aku praktek konsisten Nah kenapa aku bilang konsisten Itu dibahas di volume kedua Kelas online Tanggal 31 Agustus Jadi gini Kita akan ngomongin tentang Kekuatan otak kita ya Ada tiga jenis Conscious mind Subconscious mind Dan juga super conscious mind Nah aku akan jelasin Ini masing-masing fungsinya apa Salah satunya untuk merekam Aktivitas kamu Sehari-hari Apa yang kamu ucap Kamu tulis Kamu fikirkan Konsisten Menjadi habit Itu yang akan menjadi kenyataan Jadi kalau kamu Males-malesan prakteknya Ya Itu gak akan bisa menjadi kenyataan Gitu Kayak contoh kamu mau bikin Badan body goals Kan gak mungkin Kamu pergi ke gym Cuman sebulan sekali Terus kamu berharap Pengen punya badan Kayak Kim Kardashian Kamu kan harus kayak Setiap hari gitu ya Semangat Konsisten Sama halnya dengan Manifestation Buat temen-temen pemula nih Yang baru belajar dari awal Memang agak Males Untuk praktek konsisten Kenapa? Karena belum jadi habit Belum menjadi kebiasaan Jadi kamu ngerasa capek Dan menunggu Oh tadi pagi aku udah Pratai scripting nih Mana ya Sampai sore Kok belum ada jawaban Sekarang aku nanya nih Buat temen-temen yang muslim Kita kan sholat Lima kali Dalam sehari Apakah Malemnya Kamu bertanya Tadi pagi Siang Sore Aku udah sholat nih Udah meminta Doa gitu ya Tapi kok sampai sekarang Belum ada jawaban Belum ada jawaban Apa Tuhan tuh bohong ya Sekarang aku tanya Kamu ada gak pikiran kayak gitu? Gak ada kan? Kenapa? Karena udah terbiasa Kamu dari kecil sholat Sama halnya dengan Manifest Jadi kalau kamu belum terbiasa Mungkin kamu akan bertanya terus Kenapa sampai sekarang Belum terjadi Karena kamu berpikir mungkin Loa ini adalah Seperti ilmu Hitam Seperti Apa? Dukun gitu Enggak Bukan kayak gitu Cara kerjanya Oke Jadi semua Tergantung ke niat Seberapa besar niat kamu Gimana cara Manifest Buat orang yang pinjem uang Supaya Segera Ngebalikin duit kita Gitu ya Soalnya dia sering update Yang head on head on Tapi belum bayar utang aku Jadi gemes Gitu ya Ketika ditagi Dia malah ngerasa Aku jahat Pertamanya Jangan pernah kamu Minjemin uang Ke siapapun Jahat emang Iya Biarin aja Kecuali emang dia orang Bener-bener terdekat Dan kamu bisa percaya Sama dia Jangan kan kayak gitu ya Aduh Keluarga aja bisa loh Jahatin kamu Kalau kamu minjemin duit ke dia Dia bisa kabur loh Keluarga loh Jujur gimana ya Kalau zaman dulu tuh Aku pernah minjemin duit Ketiga orang Dan Susah banget baliknya Ketika ditagi Mereka malah makin galak Dan ngata-ngatain aku Oke Tapi nothing is impossible Kamu bisa praktek Yang aku lakukan dulu Itu dengan teknik Cukups Metode dua gelas Kalau kamu gak tau Gimana caranya Itu dibahas Di volume ke satu Kelas online aku Oke Atau Kamu cari aja di youtube ku Tentang metode dua gelas Itu juga pernah Jaman tiga tahun yang lalu Aku bahas Alhamdulillah Mereka akhirnya bayar Selang Dua atau tiga bulan kemudian Meskipun Lama gitu ya Tapi at least mereka bayar Dan kamu juga harus usaha Untuk nagih Paling gak sebulan Dua kali Kalau nih orang makin susah Gak bisa ditagi Kamu hubungin keluarganya Bodo amat Kamu cari aja tuh Contact keluarganya Di sosmed Di facebook Di instagram Bagus-bagus Kalau kamu punya nomor hp mamanya Karena itu yang aku lakukan dulu Waktu si temenku nih Susah banget bayar hutang Aku hubungin mamanya Tapi tetep mamanya ngebela Anaknya Gila kan Emang I don't know lah Kenapa Sifatnya mirip dengan orang tuanya ya Karena pas aku tagih tuh Mamanya malah kayak Mohon pengertiannya gini Masalahnya bunda mohon maaf Udah dua tahun Gak dibayar-bayar Gitu Tapi jangan sedih say Dengan ilmu manifest hukum alam ini Bisa menjadi kenyataan Oke Kamu tetep usaha Nagih dia Mau kamu dikatain jahat atau apa I don't care Itu hak kamu Itu uang kamu Tagih Kalau perlu samperin aja ke kantornya Atau ke rumahnya Nih pertanyaan selanjutnya tentang scripting ya Kayaknya banyak yang baru mulai ya Oke Scripting boleh gak sekali aja Terus kita baca ulang-ulang Pas lagi down Untuk nge-recharge energy Bukan kayak gitu cara kerjanya Bukan kayak gitu Scripting itu pengganti buku diari kamu Kalau buku diari kamu zaman dulu Itu isinya kan yang jelek-jelek Curhat Rasa amarah kebencian Sedangkan scripting Konsisten Harian Kalau aku pribadi dulu Zaman 2018 Setiap hari Bener-bener Bukan yang cuma nulis sekali aja Selesai ditutup bukunya Oke next Bagaimana cara mengontrol otak Untuk melupakan hal yang kita manifest Padahal kita udah berusaha Beraktifitas biar lupa Tapi tetep aja teringat Ya kan Soalnya pernah terjadi sama aku Ketika menginginkan sesuatu Dan teringat Pasti gagal Tapi ketika lupa Malah itu berhasil Betul Karena kamu gak praktek detachment Jadi kamu keingat terus Gitu Sama seperti yang tadi di awal Yang pada nanya Terpasin ke langit Gitu ya Jadi melupakan disini Bukan maksudnya Melupakan goals kamu Melainkan Lupakan harapannya Jadi kamu praktek detachment Kalau misalnya kamu gak lolos Ya gak masalah Kamu kan lagi praktek Buat lolos CPNS nih Atau kayak Menang lomba Ya kan Seleksi Segala macem Kamu harus punya pikiran Detachment Kamu oke Udah praktek manifest nih Kayak scripting Membayangkan di kepala Sebelum tidur Kamu berdoa Segala macem Tapi abis itu Yaudah Kalau kamu nanti Gak diterima Ya gak masalah Pasti ada sesuatu Di balik itu semua Tapi di dalam hatimu Kamu yakin Kalau kamu diterima Paham gak sih maksud aku Kamu yakin Kalau kamu bakal diterima Tapi di lensisi Kamu juga lepasin ke langit Kalau kamu gak diterima Ya gak masalah Lakukan aktivitas biasa Jangan dipikir-pikir Alright next Kak Aku udah manifest seseorang Tapi belum balik-balik Sebelumnya aku salah Karena aku yang ngejar-ngejar dia Terus abis itu Aku memutuskan untuk nge-block Aku harus gimana Just walk away Do not think Aku harus kayak gimana Gak usah mikir Kamu harus kayak gimana Just walk away Pergi aja Mundur dulu Karena kemarin kamu udah desperate Kamu udah ngejar-ngejar dia Kamu udah jadi masculine energy Makanya dia males Si cowok itu Ya kan Ini kamu cowok apa cowok Aku gak tau nih Pasti Orang itu males Ketika kamu ngejar-ngejar dia Jadi apa yang harus kamu lakukan Walk away Pergi Orang yang berani walk away Orang yang berani mundur Pergi Oke Mereka yang punya power Jadi kamu gak usah pusing-pusing Ya udah Kalau emang kamu udah nge-block Ya that's fine Gak usah dipikir lagi Kamu move on with your life Kamu memperbaiki diri Mending kamu fokus aja lah Cari duit Manifest dream life Kamu mau kerja jadi apa Mau traveling kemana Ya kan Mempercantik diri Udah gitu aja Gak usah mikirin cowok dulu Ingat nih Kalimat sakti ini ya Galaunya gak punya duit Itu lebih galau Dibanding kamu gak punya pasangan Kamu bisa jalan-jalan Traveling kemana Sendirian Happy Ya kan Nyalon Cantik-cantik Menipedik Ramas Buat cewek-cewek ini penting banget Karena kalian udah termanipulasi Sama ajaran dating coach Yang ada di Indonesia Yang ngajarin cewek untuk Menjadi masculine energy woman Untuk menjadi proaktif Ya kan Kamu harus aktif ladies Ini udah tahun 2023 Kalau kamu gak aktif Kamu gak ngedeketin cowok duluan Nanti kamu kalah Sama wanita lainnya Stok cowok zaman sekarang kan Udah tinggal sedikit ladies Oh my god You need to stop Oke Kamu bisa download Ebook Dark feminine energy Yang aku baru aja launching Di bulan lalu Dimana caranya Langsung klik link Yang ada di deskripsi bawah Untuk download Ebook Dark feminine energy Dan topik Dark feminine energy Yang aku bahas Di buku itu Belum pernah ada Ada yang ngebahas Di Indonesia Oke Dating coach Di Indonesia Belum pernah ada yang ngebahas Karena semua topik Yang aku bahas Di ebook Dark feminine Itu yang sudah aku pelajari Selama bertahun-tahun Dari banyak International bestseller books Dan juga mentor-mentor Di luar Yang menurut aku Lebih masuk akal Berdasarkan hukum Malam semesta Jadi Gas Kamu bisa langsung Klik link yang ada Di deskripsi bawah Oke Guys Karena ini Baterainya udah lobet Kameraku Dan juga memorinya penuh Kayaknya aku akan bikin Video part kedua Next Oke Video kali ini Sampai sini aja Di part kedua Aku akan ngebacain Pertanyaan Pastikan kamu pantangin Video part kedua Oke